Halo, join us Floa First dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku StereoFlow Jadi pada video kali ini aku akan memberikan beberapa spoiler untuk update selanjutnya yang bakalan hadir di PKXD Dan spoiler kali ini akan menghadirkan hal baru dan menarik And anyway guys, event selanjutnya di PKXD adalah event Valentin Seperti yang kalian ketahui, event Valentin pernah dihadirkan di PKXD tahun kemarin Dan apakah event tahun ini bakalan lebih baik? Yuk disimak sampai habis Oh iya, kalau kalian ada teori atau pendapat untuk spoiler kali ini Boleh banget ya, komen di kolom komentar Dan langsung aja kita pergi ke spoiler yang pertama Let's go! Dan ya, untuk spoiler yang pertama kita bahas mengenai kota atau plaza yang ada di PKXD Nah disini ada 3 poin yang bakalan aku jelaskan pada satu foto ini guys Hmm, kira-kira apa aja tuh kak? Nah, untuk yang pertama itu kalian bisa lihat bola bagelnya itu menggunakan kerangka bunga atau rangkaian bunga di kepala Terus ada sayapnya juga guys Nah seperti ini ya, terus di belakang itu pohonnya berubah menjadi pink Yang kedua itu giant robotnya juga menggunakan rangkaian bunga di kepalanya Serta disini ada rangkaian bunga kayak orang nikah gitu Tapi aku gak tau guys namanya apa Yang ketiga itu adalah balon udara tema pernikahan guys Wah, kira-kira balon udara ini bakalan dijual gak ya? Atau hanya hiasan aja? Hmm, mari kita lihat nanti ya Wah disini baru plazanya aja udah cukup menarik nih Kita lanjut untuk ke spoiler yang kedua Selanjutnya disini adalah furniture pernikahan Dan ada 4 item yang bisa kita dapatkan dari foto ini Yang pertama adalah carpet Terus yang kedua adalah podium pernikahan Yang ketiga ada meja Dan yang keempat ada kursi guys Ini item furniture-nya beraneka ragam dan juga warnanya serasi banget ya guys Antara warna mocha, krim, dan juga hijau dan pink Dari bunganya itu ya Wah ini sih warna dan bentuknya tidak lebay gitu ya guys Dan menurut aku ini furniture-nya cukup estetik banget Jadi kemungkinan besar ini furniture-nya bakalan berguna banget ya Selain itu ini juga gak mungkin kan Cuma dipakai hanya untuk konsep pernikahan Jadi mungkin nanti aku bakalan bikin ide untuk furniture ini Kita lanjut ke spoiler yang ketiga Masih berbentuk furniture Kali ini adalah piano terbaru Dan piano ini memiliki tema yang sama kayak furniture sebelumnya ya guys Dan disini pianonya bisa dimainkan Kalian bisa lihat disini ada tangga nada Doremi Fasola Sido Yang bisa kita mainkan guys Wah gak sabar banget Terus berikutnya disini ada furniture kue Dan seperti yang kalian ketahui Kue-kue yang ada di pesta ulang tahun kan gede guys Semoga aja kue ini gede ya Tapi kurang tau sih bakalan besar atau kecil ya untuk kue ini Dan aku cukup ternarik sama kue ini guys Karena lucu banget dan cantik gitu loh untuk desainnya Sekarang kita lanjut ke spoiler kali ini Itu akan ada baju terbaru Ini baju yang pertama adalah sepasang baju pengantin ya guys Ada pengantin cewek dan cowok Untuk ceweknya dia bakalan dapat rambut, baju, rok, terus ada sepatu yang menggunakan high heels Sedangkan yang cowoknya ini kayak Belanda-Belanda gitu ya pakaiannya Kalian tau kan kalau orang Belanda zaman dulu suka banget pakai baju kayak gini guys Yang cowok itu Dan menurut aku ini baju-bajunya mewah banget ya guys Tuh kalian bisa lihat Dan untuk rambut si ceweknya mirip Cinderella guys Terus yang berikutnya ini baju yang kedua Yang tadi adalah pengantin Mungkin ini kita anggap sebagai tamunya kali ya guys Disini untuk bakaiannya itu warnanya cream dan orange Dengan tema dan motif bunga-bunga gitu ya guys Wah ini sih cantik banget ya guys Dan mungkin ini bakalan dijual menggunakan coin ya guys Tapi aku kurang tau pasti apakah menggunakan coin, games maupun uang asli ya guys Kita lihat aja nanti di update selanjutnya Dan spoiler yang terakhir adalah minigame Aku agak familiar guys sama minigame ini Karena kayaknya udah pernah hadir di PKR sih gak sih Tapi aku agak lupa guys Kalau kalian ingat boleh komen ya Karena kalau dilihat disini mirip sama minigame apa gitu ya Aku kayak kelintas gitu guys Tapi lupa gitu tentang minigame ini ya Tapi intinya disini minigamenya kita harus menembakkan panas cinta ke orang-orang Atau penduduk yang ada di dunia PKR sih ya guys Oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis Oh iya guys boleh banget kalian komen di kolom komentar Ada gak sih teori atau pendapat kalian mengenai update Valentin tahun ini guys Kalau aku sendiri sih aku pengen banget ya Event Valentinnya mirip kayak tahun kemarin untuk desain pulaunya guys Yang berwarna pink dan juga ungu gitu loh guys Kalau kalian gak tau kalian bisa cek video aku yang ini Oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis And see you in the next video guys Goodbye Bye